Dari sebab yang melapangkan hati adalah mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dilapangkan hatinya Alam nashrah laka sadarak Bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk engkaui Nabi Muhammad Maka seorang hamba itu, dia mendapatkan kelapangan hati Itu sekadar keteguhan dia mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita selalu berdoa di dalam sholat Di surah Al-Fatiha Tunjukilah kami jalan yang lurus Itulah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jalan yang asirat al-mustaqim itu Kalau dalam bahasa Arab asirat itu jalan yang lapang, lebar dan dia lurus, tidak ada bengkoknya Disifatkan lagi dia yang mustaqim dengan sangat lurus Penegasan lurusnya jalannya Itu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang berjalan di atasnya sangat lapang sekali Sangat lapang sekali Karena itu orang yang mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terikat dengan tuntulan Nabi Apa yang datang dari Nabi dia sambut Apa yang bukan ajaran Nabi yang Nabi melarangnya dia tinggalkan Itu orang yang paling lapang hatinya Orang yang termasuk orang yang paling lapang hatinya Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hendaknya kalian berhenti darinya Hendaknya kalian berhenti darinya Maka mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dari pokok perkara Yang melapangkan dada seorang hamba Nimat sekali Karena setiap perkaranya Dia jamin dirinya Dia mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Coba bayangkan Kalau dia ada masalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mau jadi apa dia pada hari kiamat Hari kiamat itu Sebelum hari kiamat Di alam kubur dia akan ditanya Tentang siapa Nabi nya Bagaimana dia akan menjawab Pertanyaan malaikat di alam kubur Kalau di dunia dia ada Perhatian mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di hari kiamat Allah berfirman dalam Al-Quran Allah memanggil seluruh manusia Kemudian Allah berfirman Bagaimana kalian menjawab Seruan para Rasul Ditanya khusus Tentang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di hari kiamat Ada orang-orang yang sangat menyesal Ada orang-orang yang sangat menyesal Karena di dunianya Dia luput mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman Ada orang yang kena musibah ya Pernah lihat orang kena musibah Piluh sekali hatinya Kadang dia tidak sadar dia gigit jarinya Saking sedihnya Dan besarnya penyesalan Ini di hari kiamat bukan jari ini digigit Dua tangannya masuk ke mulutnya Saking dahsyatnya penyesalannya Dia berkata Wahai andai kata saya Ketika di dunia Saya mengambil jalan Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa celakanya saya Andai kata saya di dunia Tidak menjadikan si fulan Sebagai orang yang saya ikuti Bukannya mengikuti jalan Nabi Tapi figur-figur tertentu Sosok-sosok Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dia ikuti